Sudara kerumunan yang terjadi saat penutupan gerai McDonald, Sarina semalam menuai komentar karena terjadi di saat Jakarta memperlakukan pembatasan sosial berskala besar. Padahal selama pemberlakuan PSBB, kegiatan yang menimbulkan kerumunan orang tidak diperbolehkan. Sejumlah warga ibu kota meramaikan area luar McDonald, Sarina, menyaksikan penutupan gerai makanan cepat saji ini secara permanen pada minggu malam. Penutupan gerai McDonald, Sarina ini menjadi momen bagi sebagian orang yang memiliki kenangan di tempat makan tersebut. Namun, kerumunan yang terjadi di tengah pandemi ini menuai kritik karena saat PSBB, semua kegiatan yang menimbulkan kerumunan dilarang. Perkumpulan sosial berskala besar, sindirut pemilik akun Twitter, at Aditya Wibi 90. Banyak yang kecewa terjadi kerumunan di tengah pemberlakuan PSBB. Apalagi bila tak ada social distancing, dalam situasi seperti itu dikhawatirkan bisa meningkatkan risiko penularan virus corona. Mari berdoa, semoga tidak muncul kluster baru. Ada perkumpulan massa segini banyak, tapi kok tidak dibubarkan. PSBB garang didokumen, loyo di pelaksanaan. Tulis pemilik akun Instagram, koalisi pejalan kaki. Masih banyak lagi netizen yang menyayangkan kerumunan di tengah pandemi corona. Kerumunan penutupan gereg McDonnell Sarina akhirnya bisa dibubarkan oleh petugas Satpol PP Jakarta Pusat. Petugas mengimbau dan menegur pihak pengelola tempat usaha agar lebih memiliki empati terhadap kondisi ibu kota yang masih menerapkan aturan PSBB untuk menutup serantai penyebaran virus corona. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!